Oke, kali ini Cici akan melanjutkan pembahasan tentang cara pembentukan bayangan ketika bendanya itu ada di depan titik fokus Jadi, untuk bagian yang ketiga, benda di depan fokus Oke, langkah pertama yang perlu kalian lakukan sama seperti yang sebelumnya gambar terlebih dahulu sumbu utamanya Kemudian, yang kedua, gambar cerminnya, cermin cekungnya Oke, untuk memperjelas bahwa ini cermin cekung bagian belakang dari cermin dikasih tanda seperti ini Selanjutnya Tulis titik fokusnya jari-jari kelengkungan dua kali fokus Oke Misal, ada sebuah benda yang berjara 4 cm di depan cermin dengan fokus besarnya 6 cm berarti R sama dengan 12 cm tentukan sifat bayangan yang dihasilkan Oke, langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu gambar terlebih dahulu posisi dari bendanya Oke, setelah itu mari kita gambar proses pembentukan bayangan Sinar datang sejajar dengan sumbu utama Dia akan dipantulkan menuju titik fokus Mas, kurang pas Ini gambarnya pakai penggaris ya Oke Kemudian yang kedua Ketika ada sinar datang menuju pusat kelengkungan cermin Maka dia akan dipantulkan kembali Ternyata kok tidak menimbulkan bayangan Terjadi yang bayangan Maka Yang perlu kita lakukan adalah Memperpanjang Sinar pantul yang dihasilkan Berarti Untuk sinar pantul yang pertama Diperpanjang Menggunakan Garis titik-titik Oke Kemudian Untuk sinar pantul yang kedua Juga diperpanjang Menggunakan garis titik-titik Oke Nanti kalian Gambarnya pakai penggaris ya Biar nanti pasti kelihatan Prosesnya Kemudian Disini didapatkan Perpotongan dari sinar Istimewa tadi Itu Bayangannya disini Sehingga Bayangan yang dihasilkan Karena dia ada di dalam cermin Berarti Mayang Tegak Dan Diber Besar Untuk membuktikan Apakah jawaban kalian sudah benar apa Belum Kita pakai rumpus ruang Ruang benda Ditambah ruang bayangan Sama dengan 5 Ruang bendanya Satu Ditambah berapa Yang hasilnya 5 Ditambah 4 Jadi bendanya ada di ruang 4 Sudah tepat 4 jauh lebih besar Daripada 1 Berarti diper Besar Selamat menikmati 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 Selamat menikmati